Intro Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dari teks Lisa Caranya bagaimana? Nah, perhatikan dan simak video dari buktikan ini dengan sungguh-sungguh Oke anak-anak, berbeda dengan teks tertulis Cara menentukan ide pokok pada teks Lisa adalah Kalian perlu mendengarkan dengan sungguh-sungguh Apa yang diceritakan atau apa yang diucapkan pada teks Lisa Setelah kamu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh Yang kamu lakukan adalah Mencatat apa yang dimaksud Dan mencatat permasalahan apa yang ada pada teks Lisa tersebut Setelah kamu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh Kemudian kamu mencatat permasalahan apa yang ada di teks Lisa tersebut Langkah selanjutnya yang kalian lakukan adalah Menentukan topik serta kalimat utama Dari permasalahan teks yang kalian dengarkan Nah, jika kalian sudah melaksanakan itu semua Barulah kalian dapat menentukan ide pokok dari teks Lisa yang kamu dengar Begitu ya anak-anak Jadi pertama, kamu harus mendengarkan teks Lisa dengan sungguh-sungguh Yang kedua, catat permasalahan apa yang kamu dengar Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama Dan permasalahan dari teks yang kalian dengar Barulah setelah itu kalian tentukan ide pokok dari teks Lisa tersebut Terima kasih Selamat belajar